Kelurahan Cukapura, yang saya cintai dan saya banggakan, pengurus RT RW, kita silaturahmi lagi. Mungkin mesti ingat ya? Kemudian ibu-ibu kader, mungkin juga wajah-wajah lama, kita ketemu lagi. Kemudian yang saya banggakan, dan saya sangat tekan TPSU. Saatnya kita menunjukkan identitas diri kita, performa kita, tekan-tekan TPSU berperan dalam rangka penanggulan banjir. Setuju? Ya! Mantap, itu yang saya mau. Yang kedua, nanti kita berbagi tugas, ada pasukan biru dalam hal ini SDA, kemudian nanti ada alat. Insya Allah nanti apa yang kita lakukan pada hari ini, ke depannya bisa membuat warga Cukapura, terutama wabir khusus, Rp10, Rp7 bisa tidurnya. Setuju? Jadi tahun lalu yang jam 2, jam malam, 2 malam, yang 1 malam, gak bisa tidurnya karena genangan, insya Allah tahun ini bisa tidurnya. Amin. Saratnya satu, kita sama-sama melakukan kegiatan kuras lumpur, grepek lumpur, secara optimal, insya Allah, manjadah wajadahnya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah kita akan dapat hasil yang lebih baik. Setuju ya? Nah selanjutnya secara teknis kita akan berbagi tugas. Kegiatan ini perlu diketahui adalah Sunda Guliran yang ketiga. Jadi tiga minggu berturut-turut, satu minggu, satu minggu, dengan pola bergeser sesuai dengan area genangan. Insya Allah beberapa lokasi sudah mulai teratasi. Satu yang bisa kita banggakan, sungai berantas sudah kering. Alhamdulillah. Jadi atas upaya kita sungai berantas senter barat yang biasanya kebandiran, dua kali hujan geras, hilanglah. Ini yang genangan, zero. Cakung cilincing depan Justus, Alhamdulillah, hilanglah. Bakti cilincing, hilanglah. Terus kemudian, Sukapura yang belum hilang. Oleh karena itu, Sukapura maksudnya dicanangkan hari ini. Ayo kita berupaya maksimal, mudah-mudahan hilang negara. Jadi bisa tidur ingat. Terima kasih.